Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau sholat khusufain ini berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan saat terjadi salah satu dari gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sholat ini dilakukan saat gerhana bulan yang disebut dengan sholat khusuf dan saat gerhana matahari disebut dengan sholat khusuf, khusuful qomar wa khusufus syam. Ada pun hadis yang mendasari dilakukannya sholat gerhana ini adalah sebagaimana diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang terjemahnya Setelah terjadi gerhana matahari pada hari wafatnya Ibrahim putar Rasulullah SAW, maka berkatalah orang-orang Setelah terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim Maka Rasulullah SAW berisata Bahwasannya matahari dan bulan adalah dua tanda Dari tanda-tanda kebesaran Allah Allah mempertakutkan hamba-hambanya dengan keduanya Matahari gerhana bukanlah karena matinya seseorang atau lahirnya Maka apabila kamu melihat yang demikian maka andalah kamu sholat dan berdoa Sehingga selesai gerhana Sehingga Surat gerhana ini punya dasar atau punya dalil dari sunnah Rasulullah SAW Baik sunnah yang bersifat fi'liyah dari perbuatan dan perilaku Rasul maupun sunnah yang bersifat kauniyah dari ucapan Rasulullah SAW Dari sunnah fi'liyahnya kita bisa lihat dalam riwayat yang dinukil dari Sayyidatuna Aisyah Umil Mu'minin Al-Aisyah ta'ana syamza khasafat ala ahdi Rasulullah SAW Dari ar-raiqu'an arah Dari al-aniqu'an Dari Al-Ishah, Rabi Allah Allah diwariatkan bahwa pernah terjadi ke dalam matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau lalu menyuruh, kurang menyuruhkan assolat ujamiah. Kemudian Rasulullah maju lalu mengerjakan assolat, empat kali ruku dalam dua rakaat dan empat kali hadis riwayat Bukhari bin Muslim. Ada pun tersunah kawliahnya direwetkan Al-Abi Mas'uddin Al-Nabi SAW, inna syamsawal qamarolayang kasifani di mawti ahadim minan nas, walakinna huma ayatani min ayatillah, Dari Al-Abi Mas'ud, Ia berkata, Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan bulan, tidak gerhana karena kematian seseorang, Akan tetapi, keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah. Maka apabila kamu melihat gerhana, keduanya maka berdilah dan kerjakanlah sholat. Jadi ini ayat Al-Bukhari wa'amu. Ada pun niat sholat gerhana ini, sebagaimana juga sholat yang lain, bisa diucapkan, cukup ucapkan dalam hati, ataupun bisa diucapkan dengan nisah, yang terpenting adalah niat. Hanya semata karena Allah, dengan hati yang tulus dan ikhlas, mengharap ribon. Ada pun niat sholat gerhana, ratu ucapannya adalah seperti yang kita lihat di sini, Kalau itu, niatnya imam. Ini khusuf, ya betul khusuf, khusuf. Setelah sholat al-Qusuf, roh adayni imam lillahi ta'ala. Ada pun tata caranya, pelaksanaan sholat gerhana ini dilakukan dua rekaat. Bagaimana sholat-sholat sunah yang lainnya, yang membedakannya adalah dengan empat kali rukuk. Yaitu pada rekaat pertama, setelah rukuk dan iktidal, membaca al-fatihah lagi, kemudian rukuk dan iktidal kembali setelah itu, sujud sebagaimana biasa. Begitu pula pada rekaat kedua. Bacaan al-fatihah pada sholat gerhana bulan dinyaringkan, Karena waktunya adalah malam hari, Seperti mana sholat-sholat di malam hari adalah bacaannya di jaharkan atau dinyaringkan. Sedangkan pada gerhana matahari tidak. Seperti mana sholat-sholat yang terjadi pada siang hari, sholat duhur, azar, Itu suaranya dilirihkan atau disir. Jangan membaca surah yang sunah pada tiap rekaat, disunahkan membaca yang panjang-panjang. Hukum surah gerhana ini adalah sunah mu'akad berdasarkan hadis tadi, Dan pada sahabat melakukan di masjid dengan tanpa adan dan ikhomo. Padahal pun tata caranya secara detail adalah sebagai berikut. Pertama, memastikan terjadinya gerhana bulan atau matahari terlebih dahulu. Karena untuk zaman sekarang, biasanya sudah ada prediksi. Di setiap kalender atau tanggalan, kapan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Sehingga memudahkan kita untuk memastikan kapan terjadinya gerhana bulan atau matahari. Bergerhana dilakukan saat gerhana sedang terjadi. Bukan setelahnya atau sebelumnya, jadi pas terjadinya saat saat gerhana itu. Berawal sampai akhir. Sebelum solat, jamaah dapat diingatkan dengan ungkapan as-solat ujami'ah. Seperti yang kita lihat dalam solat taroweh ketika dilaksanakan di bulan sedih rumah. Kemudian, niat melakukan solat gerhana matahari atau gerhana bulan. Seperti yang disebutkan tadi, selalih sunatan, li khusufi syamsi untuk bulan, atau li khusufi syamsi untuk bulan, li khusufi syamsi untuk matahari. Solat gerhana dilakukan sebanyak dua rokaat, seperti mana solat-solat sunah yang lain. Setiap rokaat berdiri dari dua kali ruku dan dua kali sujud. Jadi yang membedakan di sini adalah dua kali ruku setiap rokaat. Karena solat biasanya adalah satu kali ruku, tapi di sini solat gerhana rukunya dua kali. Adapun sujudnya sama, setiap rokaat dua sujud. Setelah ruku pertama, dari setiap rokaat membaca surah al-fatihah kembali. Jadi setelah ruku, kemudian ikhidal membaca al-fatihah kembali. Kemudian membaca surah, kemudian meruku lagi ikhidal. Lagi baru sujud seperti biasa. Pada ruku pertama, bacaan surah pertama lebih panjang daripada surah yang kedua. Demikian pula pada rekat kedua, bacaan surah pertama lebih panjang daripada surah yang kedua. Misalnya, rekat kedua membaca surah Yasin dan surah Al-Rahman, lalu rekat kedua membaca surah Al-Qaqiyah dan surah Al-Muluk. Surah-surah disunahkan untuk dilaksanakan khutbah. Kalau kita urutkan, secara rinji adalah urutannya seperti ini. Sepertinya, takbiratul ihram, seperti secara biasa, membaca doa iftita dan ta'awud. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah yang panjang dengan dikerasakan suaranya. Jika gerana bulan, yang dilirihkan jika gerana materi, kemudian merukuk dalam waktu yang lama dengan memperbanyak tasbih, dikir kepada Allah. Kemudian bangkit dari rukuk atau yang tidak. Setelah yang tidak, tidak langsung suju, tapi membaca surah Al-Fatihah lagi dan membaca surah yang panjang lagi. Setelah itu rukuk kembali, itu rukuk yang kedua, yang panjangnya atau jedanya atau waktunya lebih pendek dari rukuk yang pertama. Setelah itu bangkit dari rukuk atau tidak, berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Setelah itu suju, yang panjangnya sebagaimana rukuk, lalu duduk di antara dua suju, kemudian suju, kembali. Setelah bangkit dari sudut yang kedua, mengerjakan rekaat kedua, seperti halnya rekaat pertama tadi, dengan dua kali rukuk. Kemudian, tasyawud, salam, selesai. Setelah sholat, imam menyampaikan khutbah kepada para jemaah yang isinya atau konten daripada khutbah itu adalah anjuran untuk berdikir, berdoa, beristighfar, berstokoh, dan hal-hal yang baik lainnya. Adapun penjelasan mengenai waktu pelaksanaan sholat tadi, seperti yang disebutkan, sholat khusufain ini dilaksanakan pada saat terjadinya gerana, berdasarkan beberapa hadis. Dantara lain, Al-Mughirah bin Syukbah, Inka syafat asyamsu yawmamata ibrahim Inka syafat limau di ibrahim Inka syafat limau di ibrahim Inna syamsa wal qumaru ayatani min ayatillah Inka syamah Inka syamah Baidara'aytumu Mafadu'ullah Masalu Hatta yang jali Wa'aumukhri Jali'al-Mughirah ibn Syukbah Diwayatkan bahwa ia berkata Terjadi gerana matahari pada hari meninggalnya ibrahim Lalu ada orang yang mengatakan terjadinya gerana itu karena meninggalnya iblah sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah keduanya tidak gerana karena mati atau hidupnya seseorang apabila kalian melihat itu maka berdoa lah kepada Allah dan kerjakan sholat sampai matahari itu terang atau selesai kerhana lebih seriwayat al-bukhol dalam menjelaskan hadis tersebut Imam al-Rafi'i salah satu dari ulama rujukan matahari al-Rafi'i mengatakan bahwa sabda nabi apabila kamu melihat gerana matahari maka sholatlah sampai matahari terang menunjukkan arti bahwa sholat tidak dilakukan sesudah selesainya gerana yang dimaksud dengan selesainya gerana adalah berakhirnya gerana secara keseluruhan apabila matahari terang sebagian atau baru sebagian piringan matahari yang keluar dari gerana maka hal itu tidak ada pengaruhnya dalam syarakat maksudnya waktu sholat gerana belum berakhir dan seseorang yang belum melaksanakan solat gerana dapat melakukannya sama halnya dengan gerana hanya sebagian selanjutnya Imam al-Nawri yang bukan merupakan rujukan dari ulama syafi'i yang menyatakan waktu sholat gerana berakhir dengan lepasnya seluruh piringan matahari dari gerana jika baru sebagian yang lepas dari gerana maka orang yang belum melaksanakan sholat dapat mengerjakan sholat untuk gerana yang terpisa seperti kalau gerana hanya sekian jadi intinya ketika matahari masih dalam kondisi gerana maka sholat gerana masih bisa dikerjakan atau dilaksanakan ataupun mengenai hikmahnya mengapa kita disariatkan untuk sholat gerana ini adalah karena sholat ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi mempraktikkan dan mengerjakannya sebagai tuntunan kepada umumnya untuk menurut dan itibak mengikuti sunnah itu dengan sholat gerana peristiwa gerana dan sholat gerana ini sebagai pengingat berada berarti yang lalai dan lupa akan Tuhan sehingga akan sadar dan melakukan kewajibannya sebagai hamba yang ketiga sebagai pengingat hari kiamat sehingga semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi hari bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu nanti bagaimana di yaumul maksyar itu matahari berada di atas kita yang berjarak sehingga sehingga ini mengingatkan bahwasannya matahari yang merupakan maha Allah yang besar itu tunduk dan berada dalam sehingga Allah berkuasa untuk terjadi gerana matahari atau gerana bulan yang ke empat di antara hikmahnya adalah menghapus keyakinan-keyakinan musyrik yang tahayu dalam kisah tadi ketika terjadi gerana ini bertepatan dengan wafatnya putra nabi yaitu Ibrahim Ibrahim disini adalah putra terakhir nabi dari Maria Al-Fibriya beliau meninggal pas pada waktu itu terjadi gerana tidak ada yang punya keyakinan bahwasannya fenomena gerana tadi itu kaitannya dengan kematian putra nabi kemudian nabi meluruskan keyakinan-keyakinan yang yang salah tadi seketika diingatkan bahwasannya terjadi gerana itu bukan karena kematian atau hidupnya seorang tapi itu adalah murni tanda-tanda kebesaran Allah ayatunin ayatillah hikmah yang lainnya adalah membuat kita semakin dekat dengan Allah kalau kita melaksanakan sholat dalam kondisi gerana maka kita semakin merasa korup mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai kondisi termasuk dalam kondisi dimana fenomena alam yang berbeda yang berubah seperti yang terjadi tidak seperti biasanya atau fenomena yang aneh itu diantara hikmah dibalik sholat gerana yang disyariatkan sekian presentasi mengenai sholat gerana ini semoga bermanfaat akhir kalam semoga salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.